R, membeli stasiun TV nasional yang menutupi kasus selebritis laki-laki yang sudah berumah tangga, ternyata terbukti selingkuh. Politik pemerintahan akan adanya kudeta. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini ada yang menarik guys. Ramalan Hadgumai. 7 bulan yang lalu nampaknya menjadi kenyataan. Waktu itu Hadgumai diundang di acara Intip Seleb dengan hostnya Indra Bekti. 7 bulan yang lalu dari sekitaran tahun 2021 ya, di akhir 2021 dia meramalkan untuk tahun 2022. Biasalah, di akhir tahun banyak ramalan-ramalan untuk tahun depannya. Dan tetapi yang menarik ini adalah soal artis berinisial R yang diduga adalah Rizky Bilar yang kasusnya sekarang mencuat dan terekam juga bahwa ada perceraian dan ada perselingkuhan. Namun yang menarik adalah Hadgumai juga meramalkan bahwa kasus ini akan tertutup oleh kasus besar dari R juga, artis berinisial R yang banyak orang menganggapnya adalah Raffi Ahmad. Tetapi ini positif guys. Ya, artis inisial R ini akan membeli sebuah stasiun televisi swasta nasional dengan kekayaannya. dari ciri-ciri yang diungkapkan oleh Hadgumai yaitu seorang selebritis terkenal kemudian banyak bisnisnya banyak bergerak di bidang bisnis juga menjadi investor di mana-mana seperti di Ranz Entertainment kalau Raffi dan juga di banyak hal bahkan Indra Bekti juga menyebut nama Raffi Ahmad saat itu dan Hadgumai mengatakan bahwa kasus dari Raffi Ahmad atau bukan kasus mungkin ya peristiwa ini akan menutup peristiwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora apakah benar kita tunggu saja artis inisial R yang pertama nampaknya sudah terjadi dan itu sudah diperingatkan oleh Hadgumai dan menariknya memang Hadgumai ini peramal yang lain daripada yang lain dia mengatakan ramalannya itu penglihatannya itu adalah anugerah dari Allah dan dia mengatakan itu tidak mesti terjadi karena itu penglihatan seorang Hadgumai yang menentukan itu terjadi atau tidak adalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu dia berpesan kepada artis yang akan dilihat oleh Hadgumai mengalami hal-hal yang tidak baik maka dia berpesan untuk segera bertobat mengoreksi diri introspeksi dan minta kepada Allah supaya aibnya ditutup nah bagaimanakah Hadgumai ini berikut ini potongan video wawancara dari Hadgumai dan Indra Bekti untuk selebritis yang pertama dunia hiburan yang mengeparkan yang besar yang ramai kabar baik Alhamdulillah ini paling ramai kabar baik pernikahan apakah kelahiran selebritis laki-laki yang tidak pernah disangka-sangka membeli stasiun TV nasional tidak pernah disangka orang gak nyangka itu bahalanya gak mungkin bikin bekti TV kayaknya dia membeli stasiun TV tidak pernah disangka-sangka kita kalau mungkin misalnya Raffi Ahmad itu ada kemungkinan tapi ini gak pernah ada beredar dimana-mana artis biasa-biasa saja tapi ternyata dia bisa beli TV Sosok yang satu ini Sudah biasa di dunia bisnis Di dunia entertainment sangat ternama Semuanya juga sangat mengenal dia Bisnisnya juga sangat besar Tetapi memang Kalau dikatakan dia menjadi investor Bisnis ini segala macem Banyak orang berpikir Mengarah ke sana Tapi nanti dengan tiba-tiba dadakan Dadakan Sasyun TV itu diakuisisi Tapi yang kulihat Sahamnya Tidak langsung Tidak ada 100% 30%, 60% Sepenuhnya 100% Wah 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 Ini yang Menggemparkan Yang paling besar Yang menutupi kasus Selebritis laki-laki Yang sudah berumah tangga Ternyata terbukti Selingkuh Dan tersebar video Asusilanya Dan laki-laki tersebut Terkenal alim Inisial Kalau ini Kedua-duanya Inisialnya sama Air Siapa tuh Air Wah Bisa liar loh ini Bisa jadi Jadi sebuah Apa namanya Isu-isu yang cukup liar loh Orang jadi Jadi Bisa kemana-mana ini Nah jadi gini Yang pertama Kabar baik Lebih baik Kalau kabar baik Kita aminkan Amin Amin Yang kabar tidak baik Pertama Mudah-mudahan tidak terjadi Kita doakan Dan untuk siapapan di luar sana Yang merasa Namanya misalkan Rumai Rindra Gitu segala macem Yaudah jaga diri Intropeksi Tapi udah Tapi dia ngerasa nih Dia ngaca Tapi dulu pernah nih Begini-begini Yaudah Terus gue mesti gimana Ya minta tolong sama Allah Supaya aib ditutup Ini bukan hardguma yang membuka aibnya Tapi ini peringatan Lo Minta sama Allah Supaya aib lo ditutup Ngomong-ngomong Ya Allah Hardgumanya juga punya Masa lalu yang Yang aneh-aneh ya Yang Katakanlah Yang dilarang sama Apa Norma agama Dan lain-lain Gue bukan orang munafik Gue pernah Punya masa kelam Tapi Alhamdulillah Makin kesini Semua ditinggalkan Minta 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 apa semua Diselesaikan Menjadi manusia yang lebih baik Nah jadi untuk dia Di luar sana Ya sudah Minta ditutup Ngomong Allah gitu Supaya tidak terjadi Tapi kalau dia lalai Nah Sombong Ya Arogan Ah Peramal Musrik Gak usah denger Kejadian nanti Merinding gue Hati-hati tuh Luar biasa Karena sosok yang satu ini Arogan Orangnya Satu lagi Dari Dunia Politik Politik Pemerintahan Yang pertama Terima 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 kasih.